Intro Salam jumpa pecinta catur selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada kesempatan ini pertarungan hebat 2 pecatur berdarah Asia Grandmaster Weisleso menghadapi Grandmaster Lee Kuang Lim Pada event elite final Melwalter Champion J-Store Bagaimana permanennya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Weisleso putih memulangkah dengan peon ke D4 Dibalas kuda ke F6 Peon ke C4 Lalu I6 Kuda ke C3 Dan gajah ke B4 Tentunya ini merupakan pertahanan yang cukup sering dimainkan Nimjo Indian Defense Peon ke E3 membuka aktifnya gajah Rokade Gajah aktif ke D3 Dan D5 menyerang petak pusat Pertukaran peon terjadi Peon C memukul peon D Peon E menerima Lalu A3 mengusir gajah Gajah mundur ke D6 Membawa menteri ke C2 Dimana juga memantau peon lemah H7 ke depan Apabila sewaktu-waktu kuda berpindah Maka B6 saat ini mempersiapkan Vian Seto Dan bisa kita bayangkan bagaimana sepasang gajah ini ke depan Kuda ke E2 berlanjut Dan C5 menantang peon Rokade fokus rencana Dan C4 mengancam gajah Satu-satunya petak yang cukup logis Tentunya gajah ke F5 menawarkan gajah Kuda ke C6 mengaktifkan diri Juga membuka aktifnya benteng ke depan Apabila pertukaran gajah terjadi Peon ke F3 Dimana juga mensupport peon melaju Diterima tentunya ada peon Sehingga dapat mendorong peon ke depan Memforking gajah dan juga kuda Benteng ke E8 tentunya mencegah peon melaju Lalu raja ke H1 langkah tunggu Apa yang harus dilakukan oleh hitam Saat ini gajah ke F8 mungkin juga sebagai defender Mensupport peon mengancam gajah Membuka aktifnya gajah Maka gajah langsung memukul gajah Benteng menerima Dan gajah ke D2 mengaktifkan diri Menghubungkan benteng satu sama lain Dan kita lihat teman-teman Kedua pemain sudah mengaktifkan semua perwira Berlanjut dengan A6 Mensupport peon ke depan ke B5 G4 saat ini juga counter attack Mencoba menyerang dari sisi yang berbeda Disini B5 fokus rencana Kuda ke F4 Dan disini juga dua kali mengancam Disini juga masih ada perlindungan Tetapi dibuat sebuah jebakan Gajah ke D6 Terlihat menghalangi teman-teman Dan kuda ke G2 mundur tentunya Apabila langsung bersemangat dengan kuda Menerima peon pusat Masalahnya inilah yang dipancing Kuda memukul kuda Disini kuda memukul kuda Tidak langsung gajah memukul peon Membuka menteri mengancam kuda Tetapi ada langkah spektakuler Kuda memukul peon sentral D4 mengancam menteri Dengan ide apabila diterima Benteng ke E2 Bagaimana menghentikan ancaman ini teman-teman Tidak ada yang bisa F4 kita ambil Masalahnya menteri ke H4 Ancaman skagmat Tak bisa dicegah Luar biasa teman-teman Dan kita kembali Untuk itulah pancingan dengan langkah gajah ke D6 Merupakan jebakan Tidak diterima dengan kuda mundur ke G2 Lalu B4 saat ini mengancam kuda Pertukaran peon terjadi Kuda memukul peon mengancam menteri Membawa menteri ke F5 Dan G6 lagi-lagi mengancam menteri Menteri ke G5 Lalu benteng ke B8 Juga ke depan kita lihat teman-teman Kuda ke depan melepaskan diri Dua kali mengancam pion Disini menteri ke H4 Dimana cukup logis Bahwa kuda ke D1 sebagai defender Salah satu opsi Juga membuka space bagi gajah Dengan ide kuda ke D3 Ada gajah ke C3 Dan tepat waktu teman-teman Namun di dalam posisi ini Tentunya dipilih menteri ke H4 Maka berlanjut kuda ke D3 G5 mengancam kuda Dan kuda ke H5 Dan saat ini kita lihat teman-teman Bahwa pertukaran peon pun akan terjadi Putih menerima Wesley Soe Kuda memukul peon sentral Dan saat ini benteng memukul peon B2 mengancam gajah Gajah ke A5 Tempo mengancam menteri Menteri ke D7 Tetap juga mempertahankan terhadap kuda Disini gajah ke C3 teman-teman Sebelumnya di dalam posisi ini Memang cukup sulit juga Waktu singkat ditemukan Yaitu dengan kombinasi Menteri memukul kuda Dengan ide Melepaskan defender ke petak F6 Karena apabila diterima Maka kuda menempatkan diri Di petak F6 skak Maka menteri juga akan tumbang Dan juga apabila tidak diterima Dengan menteri ke E6 Dan saat ini tetap kuda melakukan skak Dan ini sangat berbahaya tentunya Maka menteri tentunya menerima pertukaran Dan ini pun cukup sebanding Namun kita akan melihat bedanya teman-teman Kita kembali Di dalam posisi ini gajah Langsung ke C3 mengancam benteng Maka berlanjut Disini benteng ke B5 Lagi-lagi kombinasi sebelumnya Masih bisa dilakukan Dipilih E4 Men-support kuda Dan langkah yang cukup baik Yang ditemukan oleh Le Kuang Lim Mengorbankan benteng Benteng memukul kuda Bion menerima Menteri KB5 Mengancam Bion Dan Bion ini Tidak bisa diselamatkan Mencoba mengaktifkan juga Menteri KG4 Dimana juga rencana dari hitam Melepaskan benteng Sehingga ke depan dapat melakukan skak Tanpa takut teman-teman Le Kuang Lim Benteng ke E2 Dimana kita lihat teman-teman Kuda juga terancam ke depan Apabila kuda berpindah Tentunya ancaman skak Kita lihat disupport oleh gajah Juga men-support kuda ke depan Melakukan skak Inilah kombinasi yang akan terjadi Menteri ke C8 skak Raja KG7 Dan saat ini tentunya Waktu juga sudah cukup kritikal Disini Menteri memukul Bion A6 Mencoba menawarkan Menteri Maka Anda pause beri ini Apa langkah eksekusi Dari Le Kuang Lim Yang membuat We Seleso menyerah Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi yang menemukan Langkah itulah dengan Menteri KG7 Percatau tidak Setelah langkah ini Bahwa We Seleso menyerah Karena apa langkah Menteri ke H3 Tak bisa dijegah Sebelumnya harapan dari We Seleso Apabila diterima Le Kuang Lim Tentu akan sebanding dengan Pertukaran terjadi Kuda ke F2 skak Ditukarkan saja terhadap Benteng Dan tetap juga teman-teman Bahwa ini pun cukup sebanding Namun rupanya Langkah tak terduga yang dimainkan Le Kuang Lim dengan Menteri ke D7 Disini juga We Seleso menyerah Karena apapun opsinya teman-teman Langkah Menteri ke depan Tidak bisa dijegah Semisal kita ambil Benteng Ka2 Maka Menteri tetap ke H3 Ancaman skakman teman-teman Sehingga apapun opsinya Maka Menteri memukul Byun H2 dan skakman Luar biasa teman-teman Bagaimana permainan Le Kuang Lim menghadapi We Seleso Berikut adalah ulasan permainan Tingkat akurasi Review dari komputer menunjukkan Akurasi We Seleso 78% Dan Le Kuang Lim 84,7% Dan dari ronde kedua ini Atau hari kedua ini Informasi turnamen adalah Sebagai berikut Dimana Le Kuang Lim Mengalahkan We Seleso Anis Giri mengalahkan Praknananda pada Taibri Jan Kristof Duda mengalahkan Sakya Mamedyarov Dan Manus Kalsen Mengalahkan Arjun Arigasi Bagi Anda yang belum Menyimak permainan Manus Kalsen Silahkan klik Link yang ada Di kanan pojok atas Dan ada pun Standing adalah Sebagai berikut Permainan dipimpin oleh Manus Kalsen Dan Jan Kristof Duda Diikuti Anis Giri Le Kuang Lim Sakya Mamedyarov Praknananda Arjun Arigasi Dan We Seleso Dan ada pun Piring untuk Ronde ketiga Atau hari ketiga Adalah sebagai berikut We Seleso Akan bertemu dengan Arjun Arigasi Manus Kalsen Bertemu dengan Sakya Mamedyarov Jan Kristof Duda Bertemu dengan Anis Giri Dan Praknananda Bertemu dengan Le Kuang Lim Lagi-lagi teman-teman Tuliskan di kolom komentar Siapa supportan Anda Dukungan Anda Untuk menjuara Turnamen ini Demikianlah ulasan Satu hari ini Jika suka Please like Comment dan juga Subscribe Dan sampai jumpa Di video menarik lainnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa